Oke, udah kelihatan belum ya ini? Udah kelihatan belum? Oke, jadi ini bisa kan bacanya kayak gini kan? Ini kan konturnya. Nah, jadi kan seperti yang dulu kita diskusikan waktu pembentaran sawah, yang pertama kita cari adalah sungai utama yang terlebih dahulu. Jadi kita cari aja sungai utama di sini yang mana. Sungai utama itu ya mungkin yang ini kali ya, yang coklat ini bisa. Ini kan gambar sungai. Mungkin kita pilih, mungkin di sini kali sungai. Tapi kita perlu cek dulu hulunya mana, hidarnya mana. Misalnya ini kan 2,59, 2,7. Ini kan ke atas, ini kayaknya naik-naik ke atas. Berarti hulunya di sini deh. Berarti mungkin hulunya di sini. Berarti misalnya kalau ini sungai yang kita pilih, berarti yaudah kita pilih sungai utama yang ini misalnya. Pilih sungai utama yang itu. Yaudah, berarti langsung kita tentukan lokasi bendungnya di mana. Misalnya di sini. Kenapa di sini? Cari alasannya. Yang tadi saya sebutkan perlu dijelaskan alasannya seperti apa. Kalian menentukan lokasi bendungnya di situ. Setelah dari lokasi bendung ini, udah kalian tinggal pemetakan sawah. Jadi pemetakan sawahnya bisa dari hulu ke hilir. Berarti dari bawah ke atas. Atau misalnya kalau hulu kalian di atas, berarti dari atas ke bawah. Jadi bebas sebenarnya. Kan intinya bayangin aja kalian kayak ini tanah kosong gitu kan. Kalian diminut untuk buat irigasi, caluran irigasi. Terserah kalian mau ngapain kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini, ini mana ini? 20,47 berarti hulunya di bawah juga kan? Di bawah. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu terbiasa ngerjain dari bawah ke atas, bisa di rotate aja nanti gambarnya. Intinya nggak merubah konturnya aja. Jadi nanti kalian bisa ngerjain dari atas ke bawah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari bawah ke atas juga nggak masalah. Jadi misalnya ini adalah desa-desa. Berarti kan kita tinggal ngotakin aja kan, ngotakin sawah asal nggak nabrak-nabrak desa, nggak nabrak jalan kayak gitu. Kan kaedah-kaedahnya seperti itu yang dulu kita diskusikan. Jadi kita udah punya suing utamanya misalnya di sini, yaudah tentukan lokasi bendungnya misalnya. Pengen di sini. Distate alasnya apa. Kalau misalnya di sini banyak penduduk, akhirnya mungkin nggak representatif, kayaknya di sini aja deh bendungnya. Distate juga pertimbangannya kayak gitu. Kan kita berbasis engineering gitu kan. Jadi sebenarnya bebas aja kalian mau meletakkan lokasi bendungnya di mana. Asalkan di hulu. Jangan sampai ini udah hulu, ternyata hilirnya di sini. Tiba-tiba kalian bikin bendungnya di sini, kalian mau ngelairi apa di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau memetak sawah cuman bagian ini doang, nggak masalah kan. Jadi yang ini nggak usah di, maksudnya bisa diabaikan. Asalkan luasnya tadi minimum sekian itu. Jadi misalnya kalian cuman ngambil daerahnya cuman ini doang misalnya. Oh, it's okay. Atau misalnya cuman bagian ini aja, ya nggak masalah. Asal luas minumnya tercapai, ada sungai utamanya, lokasi bendungnya kelihatan, udah kayak gitu doang. Terus kayak gini ini lebih gampang deh kayaknya. Yang dapet soal nomor lima ini gampang banget ini. Kelihatan banget ini sungainya. Sungai besar ini bisa di mana-mana ini sungainya. Maksudnya kita lokasi bendungnya di mana. Dan ini kebanyakan kan lokasi daerah pemukimannya kan di sana. Berarti kita nggak perlu atau bisa diabaikan kan di sana. Maksudnya kita cuman bikin yang di bagian sini. Atau misalnya di bagian sini aja. Di kotak sini maksudnya. Jadi nggak harus dua sisi ya. Bisa cuma satu sisi kayak gitu. Tinggal kita di sini seperti apa? Bebas sebenarnya. Contohnya itu yang udah jadi seperti ini. Ini kan. Kita udah bahas. Jadi yang abu-abunya adalah pengukiman. Jadi jangan sampai sawah kita itu kayak nerok pemukimannya. Jadi kita mengikuti polanya itu kayak mengikuti pola pemukimannya gitu loh. Di sawahnya seperti ini. Dan perlu diingat bahwa. Kalau bisa mayoritas luas sawahnya itu sama. Similar. Ini kan kurang lebih sama. Jadi nggak perlu persis-persis banget. Cuman sama gitu loh. Tapi kalau misalnya emang berbentrokan dengan. Apa ini istilahnya perkotaan seperti ini. Ya nggak apa. Sawahnya memanjang. Kan ada kan sawah yang memanjang kayak gini. Jadi intinya kayak kita membuat sawah itu kayak biar rapi. Kan ini kayak rapi gitu kan. Maksudnya setelah kita buat petak sawahnya. Kita hapus konturnya. Biar rapi ya gitu. Tapi ini nanti ada gambar yang ada konturnya. Ada gambar yang bersih dari kontur. Kayak gini. Ini gambar yang bersih dari kontur. Jadi ini lokasi bendungnya ada di. Mana ini? Bentar ini hulu nyindirnya mana ya? Oh disini bentungnya. Berarti hulunya disini. Jadi bisa hulunya disini terus kesini semuanya. Jadi intinya ini sungai utama dan lain sebagainya. Ini adalah kita ngambil saluran irigasinya dari sini. Ini irigasi yang saluran utama. Berarti ini saluran sekundernya. Saluran primer. Kesini terus kesini. Terus kesini. Kalau udah dapet sawah berarti kan ini ada bangunan sadap. Bangunan bagi. Bentuknya ada di KP. Ada di spesifikasi teknis bentuknya seperti itu. Bangunan bagi bangunan sadap. Sebenarnya memang cuma kalau udah ketemu sawah dikasih bangunan sadap. Kalau ketemu sawah lagi bangunan sadap. Kalau ketemu dua sawah kayak gini. Ini bangunan bagi bangunan sadap. Ini kayak bangunan bagi bangunan sadap itu kayak kita ketemu dua sawah gitu loh. Jadi dia airi ke kiri dan ke kanan kayak gitu. Terus misalnya kita punya sawah lagi disini yaudah kita tinggal. Ini kan saluran irigasinya diperpanjang kayak gini. Diperpanjang kayak gini. Ini udah disini ada bangunan rumah sadap lagi. Tinggal kayak gitu. Nah disini yang kurang itu adalah saluran drainasinya. Kayaknya ya. Jadi saluran drainasinya kemarin udah kita bahas juga di diskusi awal-awal itu. Ya kita di sawah ini kita bikin garis putus-putus itu sampai kembali. Mungkin kembali ke sungai gitu juga bisa. Saluran drainasinya itu. Ini ada gak ya drainasinya itu? Kayaknya gak ada ini. Jadi disini yang miss hanya di saluran drainasinya. Udah cuman seperti ini. Jadi sawah-sawahnya terserah mau dibikin seperti apa kotak-kotaknya. Yang penting tidak nabrak jalan, tidak nabrak mukiman. Jadi bentuknya seperti ini aja. Maksudnya mengikuti pola, mengikuti kontur, mengikuti topografi kayak gitu. Jadi pembagiannya bebas asal mereka seragam. Kurang lebih seragam. Kalau misalnya ada yang memanjang seperti ini. Kalau bisa luasnya sama. Ini kan luasnya 92 hektare, 50 hektare. Ini 94 hektare, 82 hektare. Kurang lebih ya seperti itulah. Gak perlu sama-sama banget. Gak perlu kotak-kotak-kotak kayak gitu. Istilahnya kayak apa ya istilahnya ya. Di atas 60-an atau di atas 50-an gitu. Di bawah 100 itu kayaknya udah ideal sih luas sawah sih gitu. Terus abis petak sawah, ada skema bangunan irigasi. Eh skema irigasi itu kayak apa ya. Kayak ini kayak ini. Udah jadi tinggal. Ini kan sungai utamanya tadi kan. Kali babakan itu. Bendungnya kan di sini. Berarti kita gambar di sini. Jadi kayak bangunan skema bangunan irigasi itu kayak merapikan itu loh. Merapikan. Jadi ini sawah primer. Terus tadi kita ada bangunan bangunan sadap. Tadi penamaannya juga udah pernah kita bahas. Bagaimana penamaannya. Terus luas ini gimana cara nyarinya. Sudah pernah kita bahas doang. Sampai nanti di akhir. Di paling ujung itu berapa. Ini di ujung berapa. Udah seperti ini aja sebenarnya untuk skema irigasi itu. Ini keterangannya ada sawah sekunder, primer, bangunan bagi sadap. Bangunan sadap, bangunan bagi, goreng-goreng, orang talang. Ini tergantung soal kalian juga. Kalian tadi dapet goreng-goreng atau talang. Kalau talang berarti kalian harus melewati sungai. Kalau goreng-goreng berarti harus melalui jalan. Jadi ini misalnya mana ya. Jadi ini kan saluran yang di sini itu. Saluran di sini itu. Itu kan representatif yang ini. Bagian sini. Dekat bendungnya. Nah yang bagian bawah sini. Itu direpresentatif dari sini. Kayak gitu. Oke setelah itu. Ini seharusnya ada kebutuhan airnya juga harusnya. Ini sudah saya. Kita sudah diskusikan juga waktu itu. Gimana caranya nyarinya. Kita mendapatkan kebutuhan air di kotak sini. Penamaannya sudah pernah kita bahas. Sudah terakhir yang gambar ini. Ini tinggal gambar saluran bangunan irigasi. Jadi kayak tinggal kopi pasta gitu loh. Kopi pasta bedanya ini. Yang skema irigasi itu kayak menggambarkan petak sawahnya. Saluran sekunder. Kemudian ini jaraknya berapa. Gitu kan. Terus abis ini cuma bangunan irigasinya. Bangunan irigasi ini bendung. Terus ini talang, gorong-gorong. Bangunan bagi bangunan sadap. Ya gitu doang sebenarnya. Masalah ini tinggal dikasih legend aja. Di sini. Sudah berarti untuk tugas yang petak sawah. Skema irigasi, bangunan irigasi. Cuma itu doang sebenarnya. Mungkin yang lebih, yang sebenarnya lebih, yang perlu diperhatikan di bagian ininya. Kalau ini sudah baik, sudah benar kayak gitu. Nanti di bagian sini, di bagian sini lebih gampang. Enggak kalau bermasalah. Karena ini cuma kayak keterangan-keterangan doang gitu. Dan sudah pernah kita diskusikan gitu kan. Ini yang bagian pertama. Bangunan irigasi, eh petak sawah. Skema bangunan irigasi sama skema irigasi kayak gitu. Oke dari sini pertanyaan enggak? Nah ini kalau dirotet itu kayak gini. Dirotet kalau misalnya kita pengennya kayak gini. Ini kan dirotetnya seperti ini. Kalau misalnya pengen di lebih nyaman vertikal kayak gini. Jadi kayak ini bendung bagian sini itu diskemain jadi kayak di sini. Terus yang di bagian sini lagi, sawah ini diskemain seperti ini. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Enggak susah kan? Gampang kayaknya. Pak, mau bertanya Pak? Gimana? Kalau misal bendungannya itu di tengah-tengah berarti di skemanya itu di antara yang itu di tengah-tengah juga. Kalau misalnya bendungannya itu enggak di kanan tapi di tengah-tengah sini berarti di skema irigasinya nanti di sini berarti. Berarti tinggal di move aja di move sini. Jadi kayak skema irigasinya itu kayak pencerminan kondisi real cuma lebih rapi aja sebenarnya. Dan lokasinya nanti menyesuaikan kalau emang bendungnya di paling kiri ini berarti nanti ini di kiri juga. Jadi menyesuaikan aja nanti sesuai dengan gambar kalian. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain terkait ini? Ini tinggal di gambar aja sebenarnya kan ini. Misalnya saya pilih bendungan di sini, itu ada tiga gambar sawahnya dipetak-petakin. Sampai misalnya saya cuman ngambil di daerah sini aja misalnya, ya enggak masalah. Tinggal nanti bikin petaknya, jangan lupa seluruh rendah putus-putus itu ada di kape irigasi kalau enggak salah panduannya. Cuman gambar doang sebenarnya. Jadi kayak seluruh rendah gambar irigasi itu kayak apa ya? Gambar desain, desain sesuka kalian sebenarnya. Asalkan desain kalian memang mengikuti kaedah yang berlaku. Maksudnya, enggak cuman ngasal kayak gitu, tapi kalian tahu mengapa segitu, dari mana asalnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya ini kayaknya paling gampang di nomor lima ini. Tapi yang lain juga sama sih sebenarnya. Sudah kelihatan sungainya seperti apa, ini apa lagi, kayak gitu. Ini juga gampang ini nomor satu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu nanti tugas yang bagian petak irigasi, bangunan irigasi, sama skema irigasi. Jadi kalau mau lihat ini bagaimana penamaannya, udah pernah kita bahas juga ya. Di kape irigasi juga ada kayaknya penamaan ini, KA itu apa, KA itu apa, BR1, BR2, itu dari mana. Terus luas ini, ini sebenarnya tuh kayak gampang bisa nih kayaknya. Nanti untuk ngukur, ngukur, ngukur apa ya, ngukur yang ini, ini kan STA ya. Jadi kalau bisa STA itu nanti jumlah dari 0, kemudian kita ukur sampai bangunan bagi ini berapa meter, itu 0 plus 600. Ini berapa meter, ini kayak STA biasa lah, jarak-jaraknya aja. Sampai ini 4.000 berarti 4 km kalau nggak salah, sampai sini ini 8 km. Ini kayak STA, STA biasa, cara ngitungnya. Ini pakai CAD juga bisa ini, ngitungnya. Jadi nggak perlu kayak detail, maksudnya kayak exact langsung gitu, nggak masalah. Jadi estimasi nggak apa, dari CAD. Tinggal di dimension aja kan. Oke, abis itu udah, kalau gitu kayak gitu yang masalah, petak irigasi, skema irigasi, sama bangunan irigasi. Kalau nggak salah, yang tugas kedua itu saluran irigasi lebih gampang kayaknya. Saluran irigasi kalau nggak salah, ini kan, saluran irigasi itu kayak milih 3 segmen. 3 segmen, misalnya kita pengen segmen mana ya, 1, segmen 1 ini, 1, 2, 3 kayak gitu. Tidak, saya share screen yang saluran irigasi. Saluran irigasi itu dimana ya? Bentar, saya buka CAD-nya terlebih dahulu. Tadi kayaknya udah pernah saya kasih lihat juga deh pertemuan kemana itu, saluran irigasi gambarnya seperti apa. Ini jadi nanti akan saya share contohnya seperti apa, jadi bisa buat kayak patokan gitu cara ngerjainya. Oke, belum saya share screen ini. Oke, jadi untuk mendesain saluran irigasi kan itu nanti tergantung pada ini ya kan, dimensi-dimensinya kan. Jadi kurang lebih nanti, misalnya ini ya, saya mau motong segmen ini. Yaudah digambar aja, ini ada bangunan bagi, saluran, bangunan bagi lagi. Jadi kurang lebih nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Bidanya ini kayak ada gorong-gorongnya di sini. Ini jalan, nabrak jalan berarti ada gorong-gorong di sini. Oke, jadi sebenarnya kalian bisa pakai gambar ini tinggal diganti aja dimensinya di sini. Karena nanti yang paling membedakan kan dimensi di sini aja kan, tergantung kebutuhan airnya berapa, baru kita bisa menghitung dimensi saluran irigasi di situ. Jadi kayak ini misalnya, kayak ini kebutuhan airnya nanti kan di sini kelihatan kan di sini. Di mana sih kebutuhan air irigasi itu? Oke di sini, kan kelihatan kan kebutuhan airnya berapa yang perlu ada, kayak gitu. Nanti bisa langsung di-design sesuai dengan gambar irigasinya. Jadi misalnya saluran sekunder punya debit kebutuhannya 613. Kecepatnya sekian, lebarnya sekian. Kan ini ada pedawanya juga kan, gak perlu ngitung. Di KP dan materi yang pernah saya bahas di pertemuan ke sebelum UTS. Itu ada semua ini. Ini angka dari mana dan perlu apa saja kayak gitu. Tinggal diganti aja sebenarnya saluran sekundernya detain seperti itu. Tinggal di-adjust lagi dimensinya. Ini kan dimensinya sekitar 1,32, 1,1,6 ini. Ini kemiringannya, kayak talutnya seberapa. Tinggal di-adjust aja nanti dari gambar ini. Terus ini potongan-potongannya jadi seperti ini. Saya kira gak susah kayaknya. Tergantung nanti kalian dapat soalnya apa ya. Apakah gorong-gorong atau talang. Yang talang itu yang dulu kita pernah bahas itu seperti ini. Talang itu ini. Jadi lewat di atas sungai. Jadi talangnya seperti ini. Jadi nanti yang dapat talang berarti perlu bikin salurannya nabrak sungai. Yang dapat gorong-gorong berarti bikin salurannya nabrak jalan. Biar dapat gambar gorong-gorong sama talangnya. Tinggal ditabrak aja kan misalnya ini saluran irigasi disini terus nabrak sungai. Sudah tabrak aja tapi disini ada kayak simbol talang. Seperti apa bentuknya. Kalau misalnya dia dapat gorong-gorong berarti tinggal nabrakin jalan aja. Jalannya dimana sih? Jalan-jalan. Kalau biasanya merah ini ya. Merah ini ya jalan itu. Nanti bisa ditabrakin langsung aja. Terus habis itu bisa kita design. Sesuai dengan soal yang sesuai masing-masing itu. Ini gambar dari PPR juga seperti itu. Ini gambar desainnya seperti ini. Ini kurang lebih gambar-gambar desain yang akan kita temui nanti ketika kita membahas irigasi. Kayak gini semua. Beda di dimensi aja. Cuman untuk komponen-komponen seperti talut seperti ini itu kebanyakan sama. Kayak potongan pintu air seperti ini. Kan kebanyakan samanya. Ini tinggal kalian nanti copy pasta aja nanti sesuai dengan saluran kalian. Tinggal di adjust dimensinya biar pas sesuai dengan desain kalian. Kayak gitu. Jadi seperti ini lah. Ini contoh perhitungannya kalau misalnya mau di desain seperti ini. Kalau saya share juga nanti. Abisin deh. Saya share masalah itu. Udah kurang lebih kan seperti itu. Ini masalah pintu air. Jadi pintu air ini nanti kalau udah sampai ke bagian bendung. Ya kan pintu air kan ada dua kan di sini. Ada dua. Kita kalau gambarnya itu kurang lebih akan seperti ini. Pintu air. Oh sorry ini tiga. Satu, dua, tiga. Pintu air yang ada tiga. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Nah kalau misalnya ada pintu air yang empat. Ya tinggal di copy aja kan di sini. Copy, paste. Ya saya yakin akan bisa ngedit masalah gini-ginian gitu. Malah tinggal copy, paste sesuai dimensi kayak gitu. Saya kira bisa lah dimodifikasi sendiri. Tinggal dikasih bahan mentahnya aja. Dimodifikasi sesuai dengan soal masing-masing. Oke jadi kurang lebih soal arigasi kurang lebih seperti itu. Jadi tiga segmen nanti bebas mau ngambilnya dari mana aja. Mana tadi. Nah misalnya tiga segmen berarti satu. Terus misalnya di sini dua. Terus di tiga di sini kayak gitu. Jadi kayak kalau bisa segmennya itu kayak beda-beda gitu loh. Mungkin ada percabangan, ada yang lurus. Jadi kayak bisa lihat bedanya. Beda-beda ini segmennya. Bisa melihat karakter-karakter potongan-potongan saluran arigasi. Nanti yang ada talangnya seperti apa. Ini kayak gini misalnya cabangnya banyak ini. Berarti di sini kayaknya ada sawah, ada sawah. Ada sawah, ada sawah. Ya gak masalah. Berarti kayaknya dia desainnya di sini. Ini saluran, primer atau sekunder. Ini nabrak jalan. Bukan nabrak sungai kalau gak salah. Berarti ada talang di sini. Ini airnya masuk dari atas. Berarti ini ada sawah, ada sawah, ada sawah, ada sawah. Di sana ada saluran lagi. Jadi nanti ini pasti beda-beda gambarnya. Tergantung kalian nanti cabangnya gimana bikinnya. Ini juga pasti beda cabangnya kan seperti ini. Ini contoh gambar-gambar potongan pintu air. Ini saluran kayak gitu. Ada yang misalnya seperti ini. Jadi gak harus kayak tadi ya. Tadi kan ada yang nanya kalau misalnya bendungan di tengah seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Jadi bendungan di tengah. Terus nanti yang bagian kiri seperti ini, bagian kanan seperti ini. Jadi gambarnya sebenarnya gak ada peraturan harus kartikal ya. Bisa landscape seperti ini. Kan tadi contoh yang di sini kan potret ya. Mana sih tadi? Nah di sini kan. Ini kayak potret gitu kan. Tegak. Kalau di sini kan horizontal. Kayak landscape gitu. Jadi bebas mau di apa namanya. Desain seperti apa. Oke berarti kurang lebih seperti itu untuk gambaran tugas yang saya berikan itu mengenai petak. Petak air digasi, skema saluran air digasi sama skema bawang air digasi dan saluran air digasinya. Oke ada pertanyaan kira-kira? Oke kalau gak ada, ini saya lanjut ke tutorial bendungannya ya. Tutorial bendungan. Jadi ini mungkin tugas setelah saluran irigasi itu kan kita akan mendesain yang lainnya bendungan irigasi. Bendungan irigasi itu kayak gini bentuknya. Jadi gambarnya tadi ada cara ngerjainnya. Terus bentar. Kurang lebih kita akan mendesain saluran bendungan irigasi ini sesuai dengan kriteria perencanaan juga. Jadi ada banyak contoh gambarnya. Jadi gak perlu saya share sendiri. Jadi ini nanti kita mendesain bendungan itu. Nanti kita pertama mencari H1 dan muka air banjir. Nah nanti ini. Kamu bisa membuat tabelnya seperti ini. Jadi perhitungan debit limpasan bendung dan reja. Ini contoh aja nama bendung ya. Bukan nama bendung sebenarnya. Ini contoh aja. Contoh. Nanti tabel-tabelnya seperti ini. Ada H1. Ini sebenarnya kayak iterasi gitu loh. H1, P, per H1, per R, C0, C1, C2, dan seterusnya. Nanti keterangannya ada di sini. Ini rumus-rumus yang dipakai. Jadi misalnya kita punya, jadi dimensi bendungan itu kayak kita mendesain sendiri gitu loh. Mendesain sendiri. Maksudnya kita nentuin tinggi ini berapa P, terus H1 ini berapa, kayak gitu. Sebenarnya ini dihitungnya nanti ada kayak analisis hujan sebenarnya, analisis banjir sebelumnya. Tapi kalau untuk tugas ini mungkin kayak di estimasi sendiri aja enggak masalah deh kayaknya. Untuk nantinya seberapa idealnya, itu seharusnya kita menganalisis menggunakan degit banjir. Cuma di sini buat estimasi aja enggak apa-apa. Jadi kayak kita perlu mendesain kayak tinggi bendungannya berapa, kemudian lebarnya berapa, lebar bendungannya ya. B-nya itu kalau dari arah sana kita lihatnya, itu ada lebar bendungnya kan. Terus kita menentukan R, jari-jari yang di sini itu berapa, sama N. Kita akan membuat bendung itu berapa buah. Kan tadi kita lihat kayak ada berapa buah bendung itu kan. Nanti kita bisa mendesain apakah perlu tiga buah atau dua buah. Eh bukan bendung ini, pintu sorry. Pintu ini, pintu airnya. Tadi yang gambar di AutoCAD tadi itu berapa. Nah untuk rumus-rumus C0, C1, C2 itu kayak gini. Rumus CD, rumus BE, rumus Q, itu sudah ada di sini semua. Kemudian elevasi tanah dasar itu yang perlu. Elevasi tanah dasar adalah elevasi tanah bendungan sesuai dengan kontur kalian. Tinggal di-mention aja. Kalau misalnya tingginya adalah 6 meter, berarti kan tinggal ditambah aja kan. 6, dapat elevasi merco, 473. Oke ini, oke dapat elevasi merco. Ini elevasi merco berarti dari H93 itu, apa ya ini? Nggak kelihatan di sini. Oh ini ada H93. Elevasi merco harusnya penjumlah ini. Ini ini, sorry, nggak kelihatan. Biru ini loh. Biru ini. Ini adalah 467 harusnya. 467 ditambah 6. Elevasi merco. Ini sudah saya berikan step-stepnya, nyari Excel-nya seperti apa. Untuk H1, kurang lebih seperti ini, tinggal di-drop aja. Di-drop ke bawah, seret gitu. Di-seret ke bawah. P per H1, tinggal P per H1, saya kasih rumusnya, di-drop ke bawah, di-seret. Sama seperti perhitungan-perhitungan yang lain, di-seret semua ke bawah kayak gitu. Nanti kita dapat semua tabelnya, nilai H1-nya akan seperti yang udah jadi mana ya. Nah kayak gini, Excel-nya seperti ini. Kita dapat H dari 0 sampai entah itu berapa, sampai 100 itu bebas sebenarnya. Tinggal kalian nanti desain seberapa. Kemudian kita cek dulu, cek debit K50 dan KT desain irigasi. Kan tadi setelah kita gambar petak sawah, skema irigasi. Kemudian di bendungan ada KT gitu kan. KT nanti berapa. Ini KT harus ada di skema daun irigasi. Skema irigasinya kan kita dapat KT total berapa, atau total layanan berapa. Nah KT total ini yang akan kita buat untuk mendesain bendungannya. Jadi kalau misalnya KT irigasi lebih besar, dipakai KT irigasi. Kalau misalnya KT 50 sama lebih besar daripada KT irigasi, dipakai KT 50. KT 50 itu yang bisa dikerjain sama metode rasional, metode nakayasu gitu-gitu loh. Kalau misalnya itu lebih besar, pokoknya dipakai yang lebih besar. Jadi misalnya kita pakai, misalnya kita dapatnya KT 50 lebih besar ya. Dari rasional metode nakayasu ini. Maka kita pakai yang besar 300 meter gigi per second. Nah baru kita cari yang 300 itu di bagian mana. Menyari KT yang ada 300-nya. Dapatnya di sini berarti antara 294 sampai 306. Jadi ini adalah data-data penting untuk desain bendungan kita. Jadi kita nanti akan mendesainnya dengan data-data ini. Untuk mendapatkan 300, maka di interpolasi bagian itu. Nah baru kita nanti mendapatkan nilai H1 ini. H1 itu untuk dapat, mana bentar? Ini untuk dapat ini. Untuk dapat ketinggiannya itu berapa. Ketinggian banjir di atas merju itu. Itu hanya dapat nilai H1. Oke setelah itu dapat H1. Kita pakai rating curve. Ini sebenarnya gampang nih. Cuman kita sudah dapat key-nya berapa. Terus H1. Jadi kayak kita membuat grafik antara H1 ini. Dan key di sini. Dapat grafik. Misalnya kita tadi kan dapatnya 300 ya. 300. Betul kan 300. Naik ke atas. Berarti H1 kita adalah sekian. Sebenarnya cuma nyari itu sih. Fungsi rating curve. Debit limpasan gitu. Jadi dibuat grafik antara key dan H1 juga bisa. Lebih mudah mendapatkan H1. Jadi berapa pun debit yang dibutuhkan. Jadi misalnya kita key-50, 300. Eh key-100, 500. Kira-kira berapa ya H1-nya? Ini dilurusin aja setelah O sekitar ini. Kayak gitu. Jadi untuk membuat grafik itu. Memakai parameter key dan H1. Nah problemnya kan seperti ini misalnya. Kayak kita pengen mencari lepasin muka air banjir gitu loh. Kan tiap debitnya kan beda-beda kan. Jadi misalnya ini bendungnya. Gini kan. Tapi tiap-tiap banjir beda-beda. Ada yang mungkin key-50 segini. Waktu banjir key-100 segini. Key-500 segini. Nah kita mencari itunya. H1-nya elevasi muka air banjir itu dari situ. Jadi grafik ini adalah key elevasi MAB. Elevasi MAB itu ada di sini. Elevasi MAB itu. Cara melihatnya sudah ada. Elevasi MAB. Jadi ini hanya contoh ya. Kemudian cara lain mencari MAB juga bisa di interpolasi seperti tadi dari Excel utama. Jadi kalian gak perlu membuat grafik ini juga. Karena kalian juga bisa langsung interpolasi langsung kan. Dari sini udah ada datanya kayak gitu. Jadi ini gak wajib sebenarnya untuk grafik-grafik ini. Ini cuma kayak memudahkan kita aja. Ngerjainya seperti apa. Nah kemudian kita mencari dimensi lain. Dimensi untuk mempanjang kolam olak. Tadi kita mendesainnya di bagian ini ya. Bagian ini doang. Nah sama ini. Sama tinggi H1-nya itu berapa. Nah kita pengen tahu panjang ini itu berapa sih panjang kolam olaknya itu. Dan ini stilling basin. Stilling basin atau kolam olak itu ada panduannya juga cara ngitungnya di kriteria perancangan rigasi. Bisa dicek ya. Nanti di situ. Jadi ini saya cuma ngasih beberapa tahap-tahapannya aja. Bisa memakai ini seperti apa. Jadi ini udah saya kasih link ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana. Jadi tinggal diikutin aja. Kalau kalian ngikutin ini, gampang maksudnya gak bingung. Maksudnya bisa langsung dapet hasilnya agak gitu. Oke jadi ini seperti ini. Tinggal diikutin aja sebenarnya. Kemudian seperti ini. Panjang kolam olak itu berapa. Dapatnya tiga-tiga-tiga gambar berarti. Jadi kita tadi udah dapet ini kan. Dimensi yang kita butuhin tadi. Terus panjang kolam olak. Dan dimensi-dimensi yang lain ini adalah. Ini bebas tergantung engineer kita desain seperti apa. Asalkan itu tadi kita perlu. Ini kan bebas kan. Ini gambar itu bebas sebenarnya. Ini 0,5 dari mana. 0,7, 0,8. Ini sebenarnya bebas. Terserah kamu mau bikinnya seterus berapa. Asalkan ketika dia analisis safety factor atau rembesan itu aman. Jadi ini misalnya garis rembesan ya. Garis rembesan itu adalah ketika Apa ya istilahnya? Angka CW ini sama CW-TBA itu lebih dari tiga. Jadi ini kan kayak garis AB, garis BC, garis CE, garis DE, dan seterusnya. Ini kan ditulis di sini. Mungkin tinggal di ini aja. Di cek dimensinya. Kalau vertikal ditulis di vertikal. Horizontal ditulis di horizontal. Kalau AB kan vertikal. 14. 14 berarti horizontalnya 0. Seperti garisontalnya 0. Karena garisontal. LW-nya 14. LW 14. Kemudian. Mana lagi ya ini? Bentar. Kemudian beda tekanan air itu delta H. LW per CW. Jadi LW-nya sekian. CW-nya sekian. Kita hitung berapa. Tinggal di Excel. Beda tinggi energi. Ton per meter persegi. Itu berapa. Kemudian baru tekanan air tanah. Tuh nanti hasilnya berapa. Ini elevasi. Sorry. Selisih. Selisih antara H minus delta H. Kayak gitu. Jadi intinya kalau ini udah aman. Berarti dimensi kalian aman. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dimensinya bebas. Asal ketika di uji rembesan itu aman. Tapi gak cuman. Gak cuman ini. Gak cuman ini aja ya. Gak cuman. Apa namanya uji rembesan. Tapi juga safety factor. Safety factor. Jadi kalian perlu. Menganalisis. Kondisi geser. Kondisi guling. Dan sepertinya. Udah pernah dibahas. Di mata kuliah lain. Jadi gak perlu saya. Bahas secara detail disini. Masih ingat gak? Masih ingat ya? Kondisi geser guling gitu. Di mekanika tanah. Atau geoteknik. Seperti itu. Nyari. Apa namanya. Safety factor. Nah gitu. Jadi kurang lebih. Seperti itu. Yang masalah. Bendungannya. Jadi. Desain akhirnya. Nanti kita kan bikin desain seperti ini. Konsep sederhananya. Cuman kalau misalnya digambar. Ya kayak tadi tadi yang kita bahas. Di. Cat tadi itu. Oke. Bentar. Kayak mana ya? Bentar. Bendungan. Kayak ini tadi loh. Jadi dari. Kita. Punya. Pintu airnya. Perlu berapa. Terus bendungnya itu dimana. Jadi nanti kita punya gambar yang. Seperti itu. Nanti itu contohnya. Akan saya. Share aja di. Alloc. Beberapa contoh gambar. Nanti ini yang. Format catnya. Akan saya share. Linknya. Nanti akan saya. Apa namanya. Share setelah ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang. Masalah bendungan irigasi. Yang. Untuk teonnya. Sudah. Sudah kita bahas. Di sebelumnya. Jadi tadi. Cuman kayak tutorial aja. Cara ngerjainya gimana. Kurang lebihnya. Dan itu nanti akan saya share juga. Di. Alloc. Kayak gitu. Jadi untuk nanti. Tugas yang bagian irigasi. Cuman sampai itu aja. Berarti. Petak irigasi. Petak sawah. Sama skema bawangan irigasi. Skema irigasi. Saluran irigasi. Saluran irigasi ini. Sama bendungan tadi. Terakhir itu. Jadi itu. Untuk desainnya. Hanya sampai itu. Dan itu kebanyakan kayak. Gambar-gambar aja sebenarnya. Nanti itu perhitungan di Excel. Bisa ditata sendirilah. Di Word. Kayak gitu. Kayak gitu. Untuk bagian irigasi. Ada pertanyaan kira-kira? Oke. 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 Oke kalau misalnya gak ada. Bentar. Saya cek di look materinya. Oke. Pernah lihat cek di dem belum? Cek di dem. Ada pertanyaan kira-kira? Belum mbak. Masa belum sih? Saya cek di look materi. Maaf pak. Maaf pak. Maaf pak saya enggak tanya. Apa? Mau tanya pak pak. Apa? Apa? Allah kaget. Saya kan dapat. Soal nomor 19. Nah itu kayak. Geminan sungai pak. Kayak pak? Selamat. Saya kere. Ngay. Saya kan dapat. Ngelam. Saat-ngay. Saat-ngay. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bukan, di sini. Di sini. Di sini kali ya? Di sini kali? Ya, berarti nggak masalah kan? Jadi kayak kita bikin saluran petak sawah biasa kayak gitu. Kalau misalnya nabrak sungai kan nggak masalah salurannya. Kita ada talang gitu kan? Jadi nanti petak sawahnya tetap mengikuti kayak pola sungainya ini, nggak perlu nabrak sungainya. Cuman kalau saluran irigasi, kalau nabrak sungai kan nggak masalah kita punya talang, kayak gitu. Kalau mau nabrak jalan juga nggak masalah kita punya gorong-gorong, kayak gitu. Jadi kayaknya, ya setelah dilihat kayaknya nggak masalah deh. Baiklah, terima kasih. Oke. Oke, bentar. Saya tadi mau membahas masalah cek dem. Bentar, saya cek dulu. Pak Mantas, ini ditanya. Yang tiket itu kan kayak ada yang kotak ijo, tulisannya X, Y, Z. Itu nggak berpengaruh apa-apa kan, Pak ya? Yang di mana? Yang tiket, itu kan ada tulisan kayak ijo-ijo yang kayak di kolom O, ijo itu loh Pak, yang ada X, Y, Y-nya. Yang mana, Pak? Yang di AutoCAD, Pak, ada kayak gimana ya, yang kayak ada tulisan, terus habis itu disitu ada kolomnya, ada tulisan X, Y, Z, terus kemudian X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Itu tuh sebenarnya berpengaruh nggak sih, Pak, atau yaudah biarin aja gitu. Bentar, saya kok nggak nemu di mana sih ada X, Z-nya? Itu, di soal nomor 16, Pak. Ada, Pak, di itu loh. 16, ini? Iya, itu loh. Yang di bawah itu kan kayak ada yang kotak. Iya, iya, nggak, nggak, nggak bermasalah. Itu kayak kordat doang deh. Iya, Pak. Baik, makasih, Pak. Ini bisa lihat videonya? Bisa lihat nggak? Oke, ini gambar cek dan cek dan cek dan cek dan cek dan cek dan cek dan. Sampai jumpa. Ja, troisième. Sampai jumpa. Sampai jumpa. I think hingga THEY NNS Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 cek dams itu di simulasi kontur ini oke bantu cek damnya seperti ini oke bisa kita lihat ya bagaimana karakteristik dari airnya ketika ada cek dam dan tanpa cek dam tadi jadi selain penangkap sedimen sebenarnya cek dam itu juga beberapa unpopular opinion itu bisa kayak established di ekosistem gitu loh jadi beberapa ini kan awalnya kan gak ada vegetasi kayak gitu kan kan sedimen itu dipengaruhi oleh banyak faktor kan nah cara untuk mengandalkan sedimen selain dengan cek dam itu juga faktor vegetasi di tata guna lahan selain itu juga dengan adanya vegetasi ini selain mengandalkan sedimen yang akan masuk ke dalam sungai juga bisa menguatkan security factor dari riverbank ada juga tuh kayak penelitian yang perbandingan antara stabilitas lereng sungai tanpa dan dengan vegetasi itu kan berbeda-beda dan dengan vegetasi disimulkan lebih bisa force oke jadi dengan hadirnya cek dam itu selain juga bisa menginstabilis vegetation di sekitarnya juga bisa menembuhkan kembali ke ekosistem yang terjadi di sana oke intinya ekosistemnya selain setelah adanya ini akan lebih baik dibanding yang sebelumnya kayak gitu nah tadi kenapa saya bilang ada yang temporal yang permanen tadi kan fungsi dari cek dam itu kan untuk pengendalian sedimen kan pengendalian sedimen terus kemudian setelah beberapa tahun ternyata sedimen yang masuk ke sungai itu mulai rendah nah dikarenakan ada peningkatan kayak vegetasinya sudah mulai tumbuh dan lain sebagainya kayak gitu itu cek damnya bisa diambil i mean like di uninstall dari channelnya atau streamnya kayak gitu kalau yang permanen ya berarti emang di daerah itu emang sudah sangat susah untuk dilakukan kayak konservasi lahan misalnya di perkotaan kayak gitu kan susah maksudnya untuk penggusuran dan lain sebagainya kan sangat sangat memungkinkan untuk timbul konflik horizontal maupun konflik vertikal gitu kan jadi like timburi atau permanen itu tergantung kondisi masing-masing sih sebenarnya oke jadi kayak gini kalau mau membangun yang kayak tadi itu bangun apa sih namanya cek dam jadi kita set preparation itu dimana lokasinya material installation erosion and sediment control sama construction verification jadi kayak set preparation itu kayak mau lokasinya dimana gitu kan yang banyak sedimentasi itu di daerah mana sih kayaknya disitu aja deh kayaknya tapi kita juga memikirkan bahwa kalau dalam pembangunan civil itu pasti rentan dengan yang namanya social conflict social conflict kayak gitu jadi menurut saya kalau calon-calon engineer civil gitu ya enggak harus emang harus ini tau core keilmuwanya seperti apa tapi jangan lupa bahwa nanti ketika di lapangan teman-teman juga akan berhubungan dengan yang namanya sosial dan itu pasti rentan sekali dan banyak sekali dari kasus-kasus yang diceritakan oleh teman-teman saya gitu sosial entah itu gak mau ada pembangunan dan lain sebagainya apalagi kalau di masyarakat-masyarakat primitif kayak gitu kan jadi kalau bisa saya bilang sebenarnya kalau kita ingin membangun suatu infrastruktur sipil infrastruktur sipil itu kita enggak enggak hanya membangun bangunannya tapi kita juga harus membangun manusianya dan membangun manusianya itu yang paling susah sebenarnya bagaimana kita melakukan awareness bahwa oh dengan adanya ini kita bisa nanti konservasi lahan dengan adanya ini bisa dihubungkan banjirnya enggak akan enggak semua masyarakat bisa mentah-mentah menelan tentang sains tentang engineering kayak gitu mungkin kebanyakan mereka lebih primitif mungkin mereka hanya perlu uang makan dan lain sebagainya kayak gitu that's why mungkin pekerjaan kita banyak selain membangun infrastruktur sipil kita juga perlu membangun manusianya juga oke metron installation itu itu kayaknya lebih ke geoteknik enggak perlu saya bahas banyak disini seharusnya kalian udah pernah tahu bandannya apa saja yang perlu dibutuhkan dalam suatu konflik sipil kayak gitu kemudian erosion yang sedimen control seberapa banyak sedimen atau erosi kita perlu memprediksi juga prediksi nanti kita bahas bagaimana kita memprediksi ini kemudian construction verification jadi apakah benar design yang kita bahas ini sudah sesuai dengan kondisi di lapangan kemudian kita perlu verifikasinya langsung secara real di field di lapangan oke ini construction nya lebih ya tadi kita udah bahas ya masalah lokasinya dimana kemudian ukurnya mau seberapa gak gitu kemudian dimensinya seberapa itu biasanya ada standar drawing kayak gambar standar gitu loh untuk check game jadi kita bisa pakai kemudian kita bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa set preparation tadi ya tadi kan cek dimenuh kan kayak ada bendung terus ada kayak galian gitu buat menangkap sedimen jadi kayak ya kita perlu mengerup mengerup excavate a cello keyway oke itu biasanya 12 inch sampai 24 inch deep nya kemudian lebarnya kayak 12 inch gitu loh untuk check dam kemudian jangan lupa untuk remove debris pasti banyak sampah disana kemudian unsetable material jadi ada banyak material yang gak penting sebenernya dibuang aja gak gitu kemudian ya lokasi check dam yang strategis seperti apa perlu field investigation lebih lanjut kayak gitu material installation perlu dikaji lebih dalam lagi seperti apakah materialnya sandy atau silty soil kayak gitu kan kita gak pernah tau kemudian consider the dam ini minimum slope nya slope yang perlu ada di ini dam nya itu 2 banding 1 terus oke nanti bisa dibaca sendiri ya masalah ini ini saya secara ringkas ringkas aja kemudian install vegetation temporary or permanent seeding untuk stabilize jadi vegetasi itu untuk mengkontrol gak hanya erosi gak hanya sedimen tapi untuk safety factor riverbank nya kayak lereng sungai nya itu seberapa itu bisa di stabilize dengan vegetation yang banyak dan pasti banyak jenisnya beda-beda oke konstruks konstruks verification ini lebih ke finish size apakah size nya memang segitu atau perlu di resize kemudian bentuknya seperti apa material selisihnya seperti apa aja oke problem yang mungkin akan kita hadapi ketika mau check dam adalah variasi topografi kemudian check dam nya itu nanti gak berfungsi juga sebagaimana mestinya sehingga perubahannya perlu dilakukan kemudian material yang kita inginkan gak ada di lokasi seharusnya kan mahal gitu kan jadi nanti tergantung manajemen kalian sebagai engineer di lapangan seperti apa kan kalau misalnya kita nyuruh bangun check dam sama orang-orang yang gak punya background kan bisa-bisa aja kan sebenarnya cuman that's why mengambat kita ada di civil engineering kayak gitu berarti kita perlu kita harus bisa mendesain yang lebih efektif seperti apa yang lebih lebih apa istilahnya efisien seperti apa gitu-gitu lah kemudian maintenance ya maintenance ini paling paling susah sebenarnya kita perlu melakukan inspeksi kemudian kita perlu inspeksi rainfall event karena mungkin check dam yang dibangun hari ini eh bukan hari ini 10 tahun lalu misalnya 10 tahun lalu kalau misalnya diinspeksi itu dengan desain hujan tahun sekarang itu pasti akan beda sekali dan itu kita perlu adanya desain ulang perlu adanya pengaruhkan sedimen that's why maintenance itu selain construction maintenance itu juga diperlukan untuk keberlangsungan umur rencana bangunan air kemudian sedimen should be remove kalau misalnya udah setengah dari tinggi ini ya apa sih check damnya itu perlu di remove perlu di dredging kayak gitu kemudian check dam may be remove when their useful wife has been complete jadi kalau misalnya udah selesai usia hidupnya jadi bisa di ilangin aja misalnya di apa istilahnya dibongkar karena udah gak berfungsi untuk mengajarkan sedimen karena sedimennya udah terkendali dengan adanya vegetasi-vegetasi tadi ekosistemnya udah baik istilahnya seperti itu oke ini kita baca masalah sedimentasi ya jadi ini kayaknya materi terakhir kita untuk pagi ini oke sedimentasi itu bisa di itu dengan banyak cara banyak cara ya ada kayak ntar yang england henson apa tau ya ada banyak ada banyak ada banyak cuman untuk yang biasa digunakan oleh teman-teman di lapangan itu pakai usually usually itu universal soil loss equation jadi kayak model empiris yang paling populer karena ketika saya baca laporan dari konsultan proyek dan sebagainya itu itu kebanyakan pakai usually kalau berbicara masalah estimasi atau prediksi sedimen erosi ini paling banyak digunakan pakai usually itu nah ini tadi saya bilang bahwa yang menentukan kalau kita prediksi erosi kan kita perlu tahu variablenya apa aja gak gitu kan nah ini variablenya erosivitas hujan itu kayak kemampuan hujan untuk membawa tanah ke sungai jadi kalau misalnya ada hujan kan biasanya ada bulir-bulir yang ikut terbawa gitu kan nah itu seberapa kuat hujannya itu menuju ke sungai dengan sedimen ini nah erodibilitas tanah itu kayak kemampuan tanah itu tererosi jadi dari sini dari tanah ini kan ada banyak yang gampang ikut air terus akhirnya masuk ke sungai kayak gitu ada juga indeks nilai panjang dan kemiringan lereng itu seberapa itu juga perlu diperhatikan sehingga lereng yang seperti ini dengan lereng yang seperti ini pasti akan beda kecepatan untuk ini ya tererosinya nah ini yang bisa kita kendalikan adalah penutupan vegetasi atau pengolahan-lahan jadi kalau vegetasinya udah baik banyak tanaman banyak tumbuhan kayak gitu yang sedimen yang tererosi akan lebih sedikit jadi that's why di antara empat variable ini yang bisa kita kendalikan adalah yang patah guna lahan land cover map jadi ini misalnya erosifitas hujan ini contoh aja ya contoh hujan di tahun 2012 di stasiun A, B, C, D seperti ini nah nanti untuk indeks erosifitas hujan itu ada 3 formulasinya otomo dan mahmud landfain dan boss jadi kalian bisa memilih apa saja dengan variable ini contoh itu EI Dewat EI EI dapat nah setelah itu erodibilitas tanah atau K itu menunjukkan tingkat kerentanan tanah terhadap erosi jadi kalau misalnya ada hujan itu kira-kira retensi partikel terhadap pengekisan dan perpindahan tanah itu seberapa oleh kinetik energi kinetik air hujan sampai ke sungai kemiringan lereng itu lebih detail kalau kita pakai ester GDEM global digital elevation model ini bentuknya seperti ini jadi kalau kita dapat kelas lerengnya sekian berarti nilai LS nya sekian jadi ini udah diatur dalam SK dirjen badan pengelolaan daerah aliran sungai sebenarnya untuk nilai LS kemudian faktor vegetasi seperti apa bentuknya misalnya pemukiman teman lerengnya berapa persen nilai nya sekian sekian kalau misalnya campur ada pemukiman sawah tegalanya udah tinggal di hitung aja dibobot aja seberapa persentasenya gitu kan ini metode model erosi di pulau jawa ini keterangannya jadi ini bisa diterapkan kalau kasus kasus kita di pulau jawa udah tinggal erosi tanah 300 gini doang berarti dikali-kali semua aja EI dikali K dikali L dikali C dikali P ini prediksi hasil sedimen jadi hasil erosi tadi kita dikali SDR itu dapat nilai besarnya erosi tanah yang terjadi hasil sedimennya berapa misalnya luas dikali sekitar tadi 500 berarti dikali 27% itu berapa nah jadikan kita misalnya prediksi itu kita perlu namanya kalibrasi kalibrasi atau validasi langsung di lapangan berarti kita perlu mengukur langsung di lapangan apakah benar atau enggak jadi caranya adalah tadi erosifitas kita pakai 3 formulasi gitu kan udah selesai kemudian kita pakai sampel air di outlet seperti apa kandungan sedimennya jadi kita punya nanti grain size kayak laporan uji praktikum mekanika tanah itu ada grain size itu kita bisa cek seberapa besarnya nanti baru dapat laju sedimennya seperti ini hasil perhitungannya oke kayak gitu berarti kurang lebihnya kurang lebihnya untuk masalah cek dam ada pertanyaan kira-kira untuk cek dam alpian alpian pak alpian mau bertanya katanya gimana alpian belum mbak terima kasih